Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, salam sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama menikmati firman Tuhan sebelum kita melakukan seluruh aktivitas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin kita bersama-sama merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Masmur 94 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Dan renungan pagi hari ini, saya ingin memberikan tema, karena Tuhan yang menopang. Di ayat 17 dikatakan, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu, ya Tuhan, menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Masalah yang terjadi dalam kehidupan Daud, mungkin sama seperti yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita melihat betapa banyaknya orang-orang yang tidak terlalu memikirkan tentang kehidupan agama mereka. Kehidupan iman mereka dan mereka hanya melaksanakan seluruh kegiatan mereka demi kehidupan mereka dan untuk hal-hal yang rohani mereka tidak pernah memikirkan. Tetapi apa yang kita lihat, bahwa mereka semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Mereka tetap dalam sukacita, mereka tetap diberkati, mereka tetap baik-baik, sehat. Dan kadang-kadang mata seorang yang selalu berharap kepada Tuhan, yang selalu belajar untuk takut akan Tuhan, itu mengalami kehidupan yang sebaliknya. Dan pemasur mengatakan, jika bukan Tuhan yang menolongnya, maka dia akan jatuh. Kakinya goyang, pikirannya menumpuk, mengganggu kehidupannya, sehingga batinnya tersiksa. Tetapi dia mengerti, karena Tuhan yang menopang hidupnya, Maka apa yang terjadi, dia tahu bahwa satu saat, hakim bumi yang adil itu akan memberikan sesuai dengan apa yang mereka berbuat. Maka, pemasmur mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang mendapatkan hajaran Tuhan, yang diajari tentang Taurat Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tulus hati, dan pada saat hakim yang adil itu datang, mereka boleh terluput daripada penghukuman. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.